Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nubu Dan hari ini gue akan Nyeritain tentang device yang satu ini Yaitu Huawei Band 4 Dan kenapa gue ngomongin barang yang satu ini Karena ada ceritanya Coming up after this intro Jadi ceritanya Di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu Gue lupa Huawei itu sempet ada kayak semacam brand day gitu lah Di Lazada Dan gue sebenernya penasaran banget Begitu ngeliat ada si Huawei Band 4 ini Gak ngerti kenapa Gue juga gak terlalu mendalami fitur-fiturnya But it just looks good Menurut gue Penampakannya kayaknya menyenangkan untuk dicoba That's why gue pengen beli Cuman lupa Jadi di hari flash sale itu sedang terjadi Iya jadi kayak ada semacam diskon gede Buat si Huawei Band 4 ini Gue gak beli karena gue lupa Akhirnya Pasrah aja Dan alhamdulillah Ternyata si Huawei Band 4 ini Dikirimin ke gue sama Huawei Ini dalam rangka kemarin launchingnya Huawei P40 Pro Atau P40 Pro Atau P40 doang Ya itulah pokoknya ya So what we're gonna do today Adalah kita akan menunbox Huawei Band 4 ini Bismillahirrahmanirrahim Itu langsung ada kartu garansi Dan juga ada quick start guide Dalam beberapa bahasa Dan di dalamnya Langsung ketemu sama si ini Ini kita taruh aja ya Udah selesai soalnya isinya Habis gak ada apa-apa lagi Ini doang Dan ini dia smartband Huawei nya Cara nge charge nya sesuai perkiraan gue Itu tinggal dibuka Apa namanya Si strap nya Terus langsung di colok Ke USB port Biasa Oke Bagian depannya seperti ini Dan gue bisa ngeliat Ini gak full semuanya layar Karena layarnya mungkin Cuman dari sini ke sini Di bagian bawahnya Ini ada multifunction button Terus rubber Pasti Tapi bisa dibilang Untuk si rubber nya ini sendiri Di harga Rp 400.000 Actually not bad Kalau gitu Let me introduce you to The Macbook Masya Allah Ya Jadi Begitu gue colok Dia langsung nyala Ketiatan gak? Enggak lagi fokusnya kesitu ya Dia langsung nyala nih Pilih bahasa Engglish aja Engglish Harus install App nya dulu Gue sih kemarin harusnya masih ada ya Huawei Health Ada Ternyata saya masih ada disini Huawei Health Kita akan langsung nyalain bluetooth nya Terus Devices Kita coba tambahin Smartband Huawei Band 4 Pairing Oh Pencet di Huawei Band nya Updating firmware Dan Ini dia Huawei Band yang udah selesai Di set up Basically Gue bisa bilang sih Kalau si Huawei Band ini Sebenernya lumayan menyenangkan Ada 3 pilihan Face yang bisa dipilih Yang ini Standarnya Terus juga ada Yang bentuk-bentuk Kayak buah I don't know why Dan Satu lagi Terakhir yang seperti ini Jadi clearly Yang paling standar Yang hitungannya Paling Lumayan Buat face nya Dan Begitu lo swipe Ke bawah Atau ke atas Lo akan melihat disini ada Pidometer nya Terus juga ada Heart rate nya Kalau lo klik Lo akan dapet info Lebih banyak Terus ada juga Heart rate nya Ada sleeping monitor Ada juga workout Workout nya ada 9 Outdoor run Indoor run Outdoor walk Dan juga indoor walk Outdoor cycling Dan juga indoor cycling Ada cross trainer Ada rowing machine Dan juga ada free training Terus Di bagian more Ada timer Ada stopwatch Faces Ada fine phone Brightness Screen on Battery Dan juga system Basically That was that Build quality Secara build quality Sendiri Hitungannya Ini cukup solid Secara Besarnya Sendiri Baik itu Strap nya Ataupun juga Si bagian Jam nya ini Sendiri Menurut gue Sudah Sangat tepat Jadi Either lo Itu seorang Laki-laki Yang tangannya Besar Pake ini Masuk Kalaupun lo Seorang wanita Pake ini Juga sebenarnya Gak ada Masalah It's still Gonna look Good on you Catatannya Emang Kalau mau nge-charge Balik lagi Diingetin Pakainya yang sebelah sini Dan tadi Begitu gue nyalain Gue langsung Dapet permintaan Untuk update Firmware Update nya Kecil Firmware nya Cuman kayak Sekitar 5,6 MB Masuk kesininya Untuk update Sendiri Tadi memakan Waktu Sekitar 10 menitan Gue belum tau nih Tapi secara Kondisi penggunaannya Apakah ini bisa Memonitor dengan baik Terus baterai nya Bertahan Berapa lama Update Update Informasi lengkapnya Nanti akan gue taruh Di kolom komentar Ataupun Juga lo bisa Follow gue At Taufik Nobo Di twitter Atau mungkin di instagram For more update On that Karena yang lagi Pengen gue lakuin Disini adalah Lebih semacam First impression Dan juga Unboxing It's pretty simple Anyway That was the video For today Hope you enjoy it Dan semoga memberikan Sedikit informasi Buat lo For now Kalau lo emang suka Sama video ini Please do hit like Kalau gak suka Klik dislike I don't mind Dua kali Jangan lupa Hit subscribe button Turn on notification I guess I'll see you On the next one Taufik Nobo Cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadosh Salam Teknologi What was that? Bye